Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Truck Simulator Pro USA teman-teman Ya mungkin ini adalah game baru coy Tapi memang belum rilis coy Tapi yang disini yang gue mainin bukan game Truck Simulator USA nya men Tapi ini adalah Truckers of Europe Gitu coy 3 Jadi yang kalian tunggu Belum rilis coy Jadi ini tuh gue mainin pake game Truckers of Europe 3 coy Kenapa? Karena ya gamenya belum rilis Gue bingung reviewnya pake apa Jadi gue pake backgroundnya game ini Jadi gue mohon maaf dulu buat kalian Bukan mau nyamanya main gamenya Tapi hanya sebagai background aja coy Sehingga nantinya videonya gak kosong gitu Karena gue kan sekalian ngobrol-ngobrol juga gitu Gak mungkin cuman lahir gelap kan gak enak banget coy Jadi sambil main gameplay aja coy Meskipun gameplaynya game lain Nah game ini juga udah rilis Tapi si Truckers of Europe 3 ini udah rilis Tapi belum rilis di playstore juga coy Kalau kalian mau Kalian penasaran Mungkin yang belum tau game ini Info-infonya Cek juga link di deskripsi video main Ini udah rilis coy Free pokoknya Oke Kita kali ini bakalan bahas Game Truckers Truck Simulator Europe gitu Truck Simulator Europe gitu lah coy Aduh gue Truck Simulator Eh Truck Simulator USA Eh tadi gue bilang Aduh gara-gara Europe jadi Aih kebelit-belit Kebelit-belit lidahnya coy Jadi yang USA Truck Sim Europe Simulator Pro Aih apa sih Truck Simulator USA lah gitu coy Pokoknya Oke kalian nanti cek aja link di deskripsi video Untuk infonya Belum update Tapi yang mau kita tunjukin Ada first look Atau first penampakan pertama Jadi game ini Sebelum rilis kan Baru ini juga Denya Ngenunjukin gameplaynya gimana Makanya namanya itu First look Karena baru pertama kali juga Ada orang yang Ngebuat Dari developernya langsung Maksudnya coy Yang ngebuat bocorannya coy Karena ini kan game juga Memang bener-bener Masih asli coy Oke seperti apa Langsung aja kita lihat Tapi buat kalian yang baru pertama kali Mampir channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu coy Karena dengan subscribe Kalian bantu gue Semakin terus bersemangat Berkarya coy Kita tembusin 500 ribu subscriber Bahkan lebih di tahun ini coy Oke kalau udah makasih banyak Kita langsung lihat aja Seperti apa gameplay yang dimaksud Sama saya ini coy Oke kita lihat aja langsung Oke men Jadi untuk gameplay yang ditunjukin itu Masih singkat banget coy Ini dia Truck Simulator Pro USA Namanya coy Aduh gue lupa-lupa coy Ini dia gameplaynya Grafiknya kayak lebih turun Daripada game Universal Truck Simulator Tapi kita lihat Apakah fiturnya turun Atau malah lebih Karena gue lihat tadi itu Kayaknya supirnya bisa keluar Dan Ini juga tampilannya Kayak lebih Mewah sih Grafiknya memiliki ciri khas Masing-masing coy Tergantung kalian Nilainya mau suka yang mana coy Kalau gue sih suka juga yang ini Karena grafiknya enak juga coy Tergantung orang coy Jadi jangan bilang gap Grafiknya lebih jelek atau apa coy Karena penilaian orang itu beda-beda Karena kalau dibuat sama Untuk apa coy Jadi memang harus Setiap developer itu punya ciri khas Dari gamenya masing-masing coy Gak mungkin Bisa buat grafik yang benar-benar sama Kalau sama-sama banget Kan nanti orang gak bakalan Ada yang download gitu Karena sama coy Jadi Setiap orang developer itu Memang ngebuat yang beda-beda Sesuai dengan kreatifitasnya Masing-masing coy Oke Untuk segi kamera Normal ada kamera di ban juga Hampir di semua game juga Di Indonesia juga ada kamera Dari ban coy Ini belum angkut muatan Gak tau nantinya apakah bisa Angkut muatan atau enggak coy Wih di Untuk tampilan dashboardnya Tadi juga udah termasuk Bagus banget Memang ini kan karena Kepalanya panjang Jadi ada bayangan Kepalanya panjang gitu Kalau pakai di dashboard Jadi kurang memang seru coy Wow ada jalanan tanah Tapi belum Apakah ditunjukin ada debunya Atau enggak nih Karena dari Asap sih udah ada Seharusnya udah berdebu juga nih Kita lihat aja coy Nanti kalau dia ganti kamera Yang agak ke belakang gitu Supaya debunya bisa dilihat coy Karena kalau Cuman kayak gini tuh Gak bisa dilihat Nah itulah cumanan Review-nya coy Jadi si pihaknya ini Yang ngebuat cuman saya singkat itu coy Nah ini dia Bisa masuk ke mobilnya tuh Mantep gak tuh Wih jadi masuk Langsung kamera dashboard gitu Seperti yang gue bilang tadi Memang fiturnya ini Melimpah banget coy Jujur gue juga suka Game-game Jaman sekarang ini Fiturnya udah gak main-main coy Udah memang Udah bersaing banget Beda banget sama dulu Kalau dulu itu Gue inget banget Tahun-tahun 2018-2019 Game itu masih sedikit banget Gitu ya kan Jadi setiap orang yang Developer-developer Ngebuat game Itu pasti auto-viral gitu Kalau di Indonesia Karena memang musim-musimnya Telolet Dan juga Banyak banget orang-orang Yang suka telolet Tapi gamenya itu Masih sedikit di Android Dulu yang masih viral Itu ETS 2 coy Tapi ETS 2 kan Ya gitu-gitu aja gitu Memang bagus gitu ya kan Fiturnya juga enak Karena ada fitur modmap itu coy Nah Kita tungguin aja men Apakah Ini game ini Bakalan jauh lebih bagus lagi Kita lihat aja coy Semoga aja Ini game juga cepet Rilis ke depannya coy Nah Memang cuman ini aja coy Untuk grafik pepohonannya Kalian bisa nilai sendiri coy Ini Mantep sih Kayak nuansa-nuansa GTA 5 Tuh Terus Tanahnya juga itu mirip Tanah-tanah di GTA 5 Teksturnya Jadi gue juga Suka sih Sama dari grafik Si game ini coy Karena memang grafiknya ringan juga Jadi Kayak enak lah gitu coy Tapi ini memang Kerasa sih Gamenya Grafiknya bakalan Turun gitu Jadi memang ini lebih merakyat Untuk Gamer-gamer Indonesia Yang memang Handphone-nya kentang-kentang coy Jujur gue juga dulu Ngelakuin hal yang sama Tapi karena gue napung Ada resiki Dan baru kita beli Handphone yang kualitasnya Agak tinggi coy Jadi bisa lah untuk Nantinya cobain Game-game baru Zaman 2022 ini coy Kita lihat aja ke depannya Apakah bakal banyak Game-game lain Sehingga device kita harus Memang di-upgrade lagi Kita gak tau juga coy Nah coy Gue mau nanya nih Kalian Jadi berapa orang nih Yang suka nungguin Game ini coy Gue mau nanya Mungkin kalau kalian Coba komen aja di bawah Gue nungguin bang Saya juga nungguin bang Gitu ya kan Jadi gue semangat gitu Buat videonya Berarti ada juga yang nonton Sampai menit-menit Ke enam ini coy Eh kelima ini coy Jadi makasih banyak lah coy Buat kalian yang udah support Selalu coy Jangan lupa kalian share Jangan lupa kalian share-share juga Video saya teman-teman Karena nantinya kita bakal Lebih semangat berkaran Coy Kita udah konsisten upload Dua kali sehari coy Makasih banyak support kalian Dengan tanpa adanya Kalian gue gak bakalan mampu Nge-upload dua kali sehari Kayak gitu coy Jadi gue terima kasih banyak lah Pokoknya coy Nah ini lah ide untuk gameplaynya Jadi ini aja yang diulang-ulang coy Karena memang Si developernya memang Ngebuatnya cuman segini coy Kita juga gak bisa paksain Karena game ini juga belum rilis Jadi wajar Dia cuman tunjukin yang ini Mungkin kota-kota di tempat lain itu Belum jadi Jadinya mereka fokusnya Cuman ke yang ininya aja coy Kita lihat aja nanti Apakah memang bakalan di Update lagi game ini Untuk review-reviewnya Karena kan gamenya belum rilis Gue jamin pasti review-reviewnya Bakalan masih ada lagi Kedepannya coy Nah ini kembali lagi Ke game Truckers of Europe 3 nya coy Buat kalian yang penasaran juga Untuk info update game ini Udah ada juga coy Kalau kalian mau Next gue bakalan buatin video Mengenai info update game ini juga coy Karena ini juga merupakan game Dengan grafik terbaik juga coy Pada zamannya Dan sampai sekarang pastinya Karena fiturnya melimpa banget coy Udah gak ada dimiliki game-game lain coy Tapi sayang game ini sama Kayak Universal Truck Simulator Lama banget dirilisnya di Playstore gitu coy Gue juga gak tau kenapa Kenapa orang-orang ini Kelamaan mikirnya gitu ya kan Padahal sayang banget gitu Orang yang nungguin game ini banyak Kecuali gak ada yang nungguin Wajar mereka gak update update Jujur kalau gue berada di posisi mereka Gue bakalan lebih semangat lagi coy Karena Banyak banget orang yang nungguin Hasil karya kita Pengen cobain Bahkan bukan cuman di dunianya sana Di Europa Tapi sampai juga di Indonesia coy Nah jadi men Inilah memang game-game sekarang Udah kayak gini grafiknya Jadi menurut kalian gimana Apakah busit Harus ngikutin game Grafik-grafik Zaman sekarang Atau malah Diam di tempatnya sendiri coy Mungkin kalian bisa komentar aja Jangan lupa like video ini Dan share dengan teman-teman kalian Makasih banyak Buat kalian semua Yang udah support selalu channel ini coy Akhir kata gue ucapin terima kasih Jangan lupa subscribe Share-share Kita tembusin Sesuai janji kita 500 ribu Di akhir tahun ini coy Makasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Jangan lupa like